Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasih Tuhan Injil hari ini memberikan catatan-catatan yang menarik Mari kita lihat sejenak dalam tiga catatan berikut Yang pertama, Yesus tidur Angin tofan mengamuk, perahu ditimbus ke lombang Air laut menyembur ke dalam perahu Mereka terombang-ambing antara hidup dan mati Dalam situasi yang mengerikan ini Yesus tidur di buritan memakai bantal Yang aneh adalah kok bisa-bisanya Yesus tidur Mengapa Yesus tidur? Ada yang mau menjawab? Kalau Anda tidur waktu khutbah itu kan biasa Tapi ini Yesus tidur situasinya seperti itu Apa kira-kira jawabannya? Ya karena sudah agak ngantuk ya Saya jawab sendiri juga Untuk menjawab keanehan ini Mengapa Yesus tidur? Mari kita perhatikan kata-kata yang tertulis di situ Ada dua kata yang penting Yaitu di buritan dan kata bantal Buritan itu berarti bagian belakang kapal Dengan demikian harusnya tidak tersedia bantal Mana ada di buritan tersedia bantal? Mengapa Yesus tidur di situ dengan memakai bantal? Rupanya di tengah kumpulan para murid Yesus sendirian tidak diajak ngomong Dicewekin, diabaikan Maka ia membawa bantal dan tidur di buritan Kan sama kan dengan hidup Anda? Kalau suami tidak diperhatikan langsung bawa bantal pergi keluar tidur di kursi Kalau istrinya tidak diperhatikan suaminya Bawa bantal tidur di dapur Kita seringkali terjadi seperti itu bayangannya Karena ada kata-kata buritan dan bantal Dari sini kita dapat menarik makna Tuhan telah berjanji Dan janji Tuhan selalu ditepati Bahwa ia akan menyertai umatnya sampai akhir jaman Ia menyebut dirinya sebagai Emmanuel Tuhan memang selalu menyertai Tetapi persoalannya adalah Seringkali kita tidak menyadari Dan tidak mengajaknya bicara Yesus tidur Karena kita yang disertainya Sibuk dengan urusan diri kita sendiri Silahkan dicek dalam sehari Berapa menit Anda berdoa Katanya doa adalah berbicara dengan Tuhan Berarti kalau menitnya sedikit Bicara kita dengan Tuhan sedikit pulang Disitulah sebenarnya kita dapat melihat Tuhan itu menyertai Tapi kita seringkali tidak peduli Maka Tuhan tidur saja Yang kedua Para murid takut Dalam peristiwa angin badai itu Para murid panik Takut dan gemetar Keganasan alam yang dasya Tak mampu mereka atasi Saat ketakutan itu memuncak Mereka berteriak Guru Tidak pedulikan engkau Kalau kita binasa Apa yang menarik Dari peristiwa ini Dalam peristiwa yang tidak teratasi Tuhan dipersalahkan Ia dituduh Tidak peduli Tuhan dianggap Tidak bertanggung jawab Atas situasi Kemalangan yang terjadi Sudah takut tidak ketulungan Marah kemudian Nuduh lagi Logisnya mereka membangunkan Yesus itu dengan kata-kata begini Guru kita binasa Malah ini ditambah Guru engkau tidak peduli Kalau kita binasa Berarti kita nuduh Berarti para murid itu nuduh Menganggap gurunya Tidak peduli Di sini kita belajar Bahwa di dalam hidup kita Seringkali kita membangunkan Tuhan Mengingat Tuhan Berkomunikasi dengan Tuhan Apabila Membutuhkan Pertolongan Tuhan hanya untuk Tambal butuh Kalau enggak butuh Ya enggak Tuhan itu Jadi kalau butuh datang Kalau enggak butuh Enggak datang Kalau sudah Nafasnya tinggal Satu dua Cepat-cepat panggil Romo ini Mau perminyakan Tapi selama hidupnya Ke gereja Canggak Itu bisa kali terjadi Dalam hidup kita Saat situasi aman Dan tenang Pas hati senang Tidak ada persoalan Tuhan yang hadir Kita abaikan Di sini Kita diajak Untuk kembali Merenungkan Iman kita ini Seringkali hanya Iman keuntungan Berarti Umat katolik itu Para pedagang semua Buktinya apa Kalau untung ya Tuhan Kalau buntung ya bukan Tuhan Maka kita hari ini Kita diingatkan kembali Untuk melihat Kalau kita semua Melihat Tuhan yang menyertai ini Mestinya kita semua Selalu berusaha Mengajak dia berkomunikasi Bukan kalau untung diam saja Dua aja tidak pernah Tetapi kalau mulai buntung Tuhan dianggap yang salah Yang ketiga Yesus meredakan topan Begitu terbangun Yesus segera membantak Diam Tenanglah Saat itu juga Alam tunduk Kepadanya Angin reda Dano menjadi Teduh Sekali Ancaman hilang Perahu berselancar Dengan tenang Dan aman Sampai tujuan Apa yang bisa kita maknai Dari realitas Seperti ini Meskipun Tuhan Seringkali Disalah-salahin Tetapi Tuhan Tetap Menyelamatkan juga Tuhan tidak Ganti balas Urus sendiri Persoalanmu Ngapain tadi Kamu cuekin aku Kan biasanya kan gitu Kalau Dalam hidup rumah tangga gitu Kamu cuekin aku Ya saya cuek Mata ganti mata Tapi Tuhan tidak Meskipun tidak dianggap Meskipun diabeikan Ia justru menyelamatkan Tindakan Tuhan itu menunjukkan Bahwa Allah itu sungguh maha kuasa Dan kekuasaan Tuhan itu tampak Ketika ia mencintai kita Kita yang seringkali cuek Tidak peduli maunya sendiri Masih juga diselamatkan oleh Tuhan Kemaha kuasaan Tuhan Tampak dalam cinta yang besar Kepada kita Yang mau berdoa Kalau demikian adanya Iman itu berarti Berani berjalan bersama Yesus Dalam keadaan apapun Tanpa rasa takut Badai boleh ada Kemalangan bisa terjadi Kesulitan tetap kita hadapi Tetapi orang beriman Akan tetap mengalami Tuhan Hadir dan menyertai Kemampuan untuk mengalami Kehadiran Tuhan Dalam setiap waktu Dan dalam segala peristiwa inilah Yang akan menolong kita Dan akan menyelamatkan kita Jam sudah menunjukkan 11.25 Daripada dikritik paus terus Nah Kutbah diselesaikan Sampai sekian Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton